Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tuhan Vila Semoga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan Dan tidak menjadi korban seperti apa yang terjadi Pada bulan puasa ini yang menimpa sebagian umat muslim di atas muka bumi ini Seperti misalnya ketika pasukan Zionis Israel masuk dan menyerbu Masjid Al-Aqsa Kapan hari itu sungguh membuat kita semua Islam pasti berduka Dan yang kedua yang tidak henti-hentinya berdatangan yaitu Ketika umat Islam itu ditindas oleh Baratya Janata Yaitu partai yang berkuasa di India pada saat ini Nah sahabat Tuhan Vila Dua hari yang lalu Tepatnya sekitar tanggal 5 bulan April tahun 2023 Pendeta Hindu Radikal Yati Narsing Hanan Sekali lagi menyampaikan pidato kebencian terhadap muslim Yang kontroversial dia meminta umat Hindu untuk bersatu dan mengangkat senjata merebut Kaabah dan Mekah dari umat Islam Kurang gila bagaimana coba pendeta yang satu ini Dan pendeta ini memang dia itu kontroversial sejak beberapa tahun yang lalu Nanti coba kita simak lagi apa yang pernah dia lakukan beberapa tahun yang lalu Kemudian pendeta ini juga mengatakan Ini adalah sebuah mimpi yang seharusnya tidak terbatas pada merebut Afganistan Tetapi kita harus bekerja keras sampai Hindufta menaklukkan Mekah dan Kaabah Yang menyebut bahwa Kaabah adalah kuil Hindu bernama Kuil Mahadewa Kemudian dia mengatakan Kalau kita Hindu gagal menguasai Mekah Maka tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa melemahkan Islam katanya Dalam acara Hindu Jagruti Samelan yang digelar di Noida selama dua hari Yati juga mengatakan bahwa Air Zamzam yang mengalir di Kaabah Sebenarnya adalah sungai Gangga yang suci Koplak coba Hari ini saya akan mengatakan Baah dan Mengenanggara yang berhenti Saya mengatakan badannya Saya mengatakan bahwa Banda kata dari H sushi Hari ini Selanjutnya Selanjutnya Jihad ke khilaaf Puri dharti ko ek jut karne ka Puri dharti ko lam bandh karne ka Hindu rashnabat bada sopne hai Beel tawarkar ka sopne hai Sivaji ka sopne hai Lekin joh sopna Hem sab ki aakho meh hona chahiye Kewal Afganistan tak nahi Hameh Mekka ke usmandir ko bhi lena hooga Jaha Mahadev ka Jaha Mahadev ki ghanga Jum jum ke rukte baiti hai Ager aapke pujayis talo me Mekkaeswar Mahadev ka mandir nahi aya Ager aapne Mekkaeswar Mahadev ko nahi jita Ager aapne Mekkaeswar Mahadev ko nahi jita To dharti ki koi bhi taqat Islam ko kumjur nahi kar sakti Aapke Mekkaeswar Mahadev ko jit nahi panegah Aapke kanser parwar wajah kar karna panegah Jangan sesara kanser feltan Ya jadi pernyataannya dan seruannya ini sangat jelas sekali dimana dia itu mengajak partainya mengajak orang-orang Hindu untuk menyerang Mekka dan Ka'bah dan menguasai Ka'bah Kenapa ya karena dia merasa dulunya itu adalah kuil Mahadeva yang direbut oleh umat Islam katanya begitu Sedangkan sejarahnya dari sejarah umat Yudaisme dan umat Islam sendiri kita semua sudah pasti tahu Orang yang pertama kali menempati tanah Ka'bah atau tanah Mekka itu adalah Nabi Ibrahim Nabi Ismail beserta istrinya Ketika dia mengatakan bahwa air zam zam itu adalah sebetulnya sungai Nil Dia mengatakan itu tanpa ada dasar sama sekali Air zam zam itu sendiri tercipta awal kalinya karena tangisannya Nabi Ismail kecil waktu itu ketika dia kehausan Masih baru-barunya dia dipindahkan dari Palestina ke Ka'bah atau ke Mekah Ketika dia nangis kemudian datanglah Malaika Jibril yang beberapa riwayat mengatakan bahwa Congkelan dari sayapnya Malaika Jibril ke tanah itu yang menimbulkan akhirnya keluar air zam zam Sejarahnya saja sudah demikian Tidak ada Hindu-Hindunya sama sekali Dan dari mana dia mengatakan datanya kalau umat Islam itu merebut Ka'bah atau merebut Mekah dari golongan mereka Ini kan lucu kan aneh memang Padahal seperti Ka'bah sendiri itu adalah Nabi Ibrahim yang meninggikannya Kan itu manusia pertama yang berada di situ Walaupun sebetulnya pernah Nabi Adam dan Saidah Hawa juga bertemu ketika berpisah Setelah diturunkan dari surga itu mereka berpisah Nabi Adam diturunkan di India Kemudian Saidah Hawa memang dia berada di Jeddah Jeddah itu kan mananya adalah nenek Dan di Jeddah itu masih ada kuburan yang sangat panjang dan disinyalir itu adalah kuburannya Saidah Hawa Berarti memang manusia pertama yang menempati daerah Mekah Kabah sana adalah Nabi Adam dan istrinya Saidah Hawa Kemudian karena Ka'bah ini adalah sebuah tempat suci yang memang ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi Adam untuk bertempat tinggal di situ Maka bangunannya sempat hancur karena banjir bandang yang sangat besar ketika peristiwa Nabi Nuh Nah Nabi Ibrahim keturunannya Nabi Nuh inilah kemudian yang meninggikan dan membentuk Kabah itu bersama Nabi Ismail Dan beberapa kali Nabi Ibrahim setelah dia itu meninggalkan Mekah meninggalkan Nabi Ismail dan istrinya ke Palestina Kemudian dia berkali-kali datang berkunjung ke Ka'bah Datang berkunjung ke Mekah Yang pertama dia meninggikan bangunan Ka'bah Kemudian yang kedua dia memberikan kabar kepada Nabi Ismail agar menceraikan istri pertamanya Untuk mencari istri yang kedua Karena istri yang pertamanya ini suka mengeluhi Jadi dia tidak merasa puas dengan apa yang didapat oleh Nabi Ismail Jadi mengeluh karena faktor ekonomi karena faktor ini dan itu Kemudian Nabi Ibrahim datang lagi untuk yang kesekian kalinya Mengabarkan bahwa istri Nabi Ismail yang terakhir inilah Tidak disebutkan namanya Yang terakhir inilah yang harus dijaga sampai akhir hayat katanya begitu Mari kita lanjutkan sedikit lagi videonya Terima kasih telah menonton Ini dia melemparkan tuduhan kepada umat Islam Kenapa umat Islam harus dikalahkan dan dimusnahkan oleh si pendeta ini tadi Dia itu memfitnah bahwa umat Islam ini Kalau tidak sampai dikalahkan maka umat Islam nanti akan menyerang Hindu Dan kemudian memperkosa anak istri mereka Dan akan menjual anak-anak mereka Katanya begitu Ini kan fitnahan yang sangat kecil Yang dilemparkan kepada umat Islam Padahal di India sendiri itu kasus pemerkosaannya sudah sangat tinggi Biasanya yang diperkosa itu adalah kaum-kaum dalit Dan digeletakin begitu saja sampai dipunuh atau apalah Dan itu tidak disentuh hukum yang begitu itu di India Sahabat Iwan Villa masih bisa cek itu Berita-beritanya di Google itu Ketika mereka sudah diperkosa Kadang dibunuh, kadang dilempar ke sungai Kadang ya dibuang, dibenam Ya seperti hewan itu sudah Mereka itu bertindak laku seperti hewan Dan itu ya mereka tuduhkan kepada umat Islam Kalian baru saja dengar sendiri coba Kurang kecil bagaimana ini pendeta Sedangkan pendeta ini juga satu tahun yang lalu Itu pernah menyerukan kepada semua umat Hindu Untuk menyerang atau membunuh semua umat Islam yang ada di India Ini dia orangnya Jadi ini memang mungkin dia ngajak perang ini kayaknya Semoga Allah melindungi umat Islam di seluruh dunia Dan semoga saja ada-ada umat Islam yang seperti Hamas Atau FPI yang membela kawan-kawannya Yang membela golongan kita di sana di India Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh